Sopo PR telah beredar kabar viral seorang pengguna Twitter yang mengumumkan kehilangan iPad miliknya sehingga dia membuka sayembara berhadiah dengan nominal yang sangat besar, yaitu 100 juta rupiah. Dengan ibalan yang sangat besar, pengguna Twitter yang menamaikan diri sebagai adit itu mengaku kehilangan iPad di sekitar bandara Soekarohata dalam perjalanan menuju Singapura. Namun dia baru menyadari kehilangan iPad setelah sampai di Singapura keesokan harinya. Lebih lanjut, adit membeberkan penjelasan lebih rinci tentang langkah yang diambil untuk menemukan iPad miliknya itu. Adit dalam cuitan berikutnya juga mengaku bahwa imbalan sangat besar yang diberikan karena berkaitan dengan data login kripto dan stocks. Karena data login yang penting itu, adit masih berharap dapat menemukan kembali iPad miliknya. Sontak pengumuman kehilangan iPad yang memberi imbalan mencapai 100 juta rupiah itu seketika menjadi viral di kalangan netizen Twitter. Ada beberapa netizen yang mencoba menganalisis bahwa imbalan sangat besar itu terjadi karena iPad yang hilang memiliki akses ke Trust Wallet yang hanya bisa diakses dari perangkat sama. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network. Terima kasih telah menonton!